Ya, kamu akan pergi ke Istana Tuan Kota. Feng Hao sedikit terkejut, dia mengangkat kepalanya dan menatap Le Huang. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia berkata, saya merasa ada lebih banyak hal di Istana Tuan Kota ini daripada yang terlihat. Haha, jangan khawatir, kecuali jika penguasa datang secara pribadi, tidak ada yang bisa menghentikanku. Le Huang tahu bahwa Feng Hao khawatir, jadi dia melambaikan tangannya. Tidak, yang aku takutkan adalah penguasa kota juga berkolusi dengan organisasi abadi. Jika itu masalahnya, bukankah kamu akan mengirim dirimu sendiri ke sarang harimau? Feng Hao memutar matanya dan berkata dengan suara serius, bagaimana dengan ini, jika kamu benar-benar ingin pergi, maka biarkan Wu Ji pergi bersamamu. Dengan mereka berdua, bahkan jika penguasa secara pribadi datang, mereka mungkin tidak dapat pergi. Melarikan diri. Menurutku juga begitu. Kalau tidak, aku akan mati bosan jika tinggal di penginapan sendirian. Namong Wu Ji juga keberatan dari samping. Le Huang tertawa dan mengangguk, Baiklah, kalau begitu kita akan dibagi menjadi dua kelompok. Wu Ji akan mengikutiku, sementara kamu pergi ke wakil komandan. Feng Hao mengangkat bahunya. Sambil melirik ke langit di luar jendela, dia berkata dengan suara yang dalam, Kalau begitu, kita tunggu sampai tengah malam sebelum mengambil tindakan. Permaisuri Yue dan Namong Wu Ji saling bertukar pandang sebelum mereka mengangguk dan membuat persiapan sendiri untuk pergi. Setelah mereka berdua pergi, Feng Hao juga memasuki kondisi kultivasi. Hari ini, dia juga merasakan kekuatan seni pemisahan surga. Itu juga karena dia telah merasakan kekuatan seni pemisahan surga sehingga dia semakin tergoda untuk mengolahnya. Saat ini, dia sangat jelas bahwa setelah dia mengaktifkan seni rahasia pemisahan surga, kekuatannya akan meningkat tiga kali lipat. Baginya, ini tidak diragukan lagi merupakan kartu truf yang hebat. Mungkin bahkan seniman bela diri kembar saat ini tidak akan bisa memprediksi bagaimana mereka akan dikalahkan pada akhirnya. Jika dia terus berkultivasi, atau mencapai level tertentu dan memahami trik seni membelah surga, itu akan sangat meningkatkan peluangnya untuk mengaktifkannya. Ini jelas merupakan hal yang bagus. Oleh karena itu, dia memasuki kondisi kultivasi sekali lagi. Mengedarkan titik akupuntur yang dibutuhkan oleh teknik pemisahan surga berulang kali. Meskipun tindakan kering dan membosankan seperti ini sangat membosankan, begitu Feng Hao memikirkan tentang kekuatan mengerikan yang diberikan oleh teknik pemisahan surga, hatinya perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah berkultivasi sepanjang sore, bahkan di malam hari, Feng Hao masih berkultivasi dengan gila-gilaan. Dia berkultivasi tanpa kenal lelah, semua demi mampu mengontrol dan mengedarkan teknik pemisahan surga dengan lebih baik. Di tengah malam, bulan yang cerah perlahan-lahan naik ke langit yang gelap gulita. Seluruh kota awan melayang menjadi sunyi senyap. Tengah malam telah tiba, Feng Hao tiba-tiba membuka matanya, dan dua sinar cahaya keluar dari matanya. Dia perlahan berdiri dan menghirup udara keruh dalam waktu lama. Pada saat yang sama, pintu kamarnya dibuka dengan lembut. Lehuang dan Namong Wuji diam-diam masuk. Mereka melirik Feng Hao, lalu menganggup dan bertanya, Apakah kamu siap? Feng Hao tersenyum santai. Tak lama kemudian, dia membuka cadar hitam dan menutupi wajahnya. Ditambah dengan jubah hitamnya, tidak ada yang bisa mengetahui identitas mereka di kegelapan malam. Lehuang dan Namong Wuji saling pandang, lalu melakukan hal yang sama. Mereka sudah bersiap untuk ini. Tak lama kemudian, mereka bertiga memanfaatkan kegelapan untuk berpencar dan bergegas menuju tujuan masing-masing. Di bawah langit yang gelap gulita, sosok hitam yang sangat cepat terus-menerus berkedip melewati tepi kegelapan. Mata Feng Hao berkedip-kedip dengan cahaya terang, membuatnya dengan mudah melihat apapun dalam kegelapan. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sepersekian detik, dia sudah menempuh jarak puluhan meter. Bahkan beberapa penjaga yang berpatroli tidak memperhatikan kilatan cahaya Feng Hao. Dalam kegelapan yang sunyi, Feng Hao terus maju. Menurut peta yang diberikan Lehuang kepadanya, kediaman wakil komandan ada di depan. Dia tidak tahu apakah dia bisa menemukan sesuatu jika dia pergi ke sana sekarang. Namun, kemungkinan besar wakil komandan berkolusi dengan dewa. Dia harus memikirkan hal ini. Kalau tidak, dia tidak akan bisa tenang. Dalam kegelapan, Feng Hao tiba di sebuah kediaman yang tampak agak mewah. Namun, dia tidak terburu-buru untuk masuk. Dia mengamati dari jauh dan sudah bisa merasakan setidaknya ada selusin aura yang tertinggal di sekitarnya. Jelas sekali, mereka adalah penjaga tersembunyi di rumah gubernur kota. Tidak hanya bagian dalamnya dijaga ketat, tetapi lingkungan sekitarnya juga berada di bawah pengawasan wakil komandan. Jika bukan karena peta yang diberikan kepadanya oleh Lehuang, tidak akan mudah baginya untuk menyelinap masuk tanpa ada yang menyadarinya. Namun, dia segera mengetahui di mana para penjaga berada dan di mana mereka tidak berada. Tentu saja, tidak ada masalah. Selama dia tidak memperlihatkan auranya, tidak ada yang bisa merasakan kedatangannya. Hanya eksistensi tingkat penguasa di istana tuan kota yang bisa merasakannya. Jika tidak, orang lain, termasuk ahli guru ilahi, akan sangat sulit mendeteksi keberadaan Feng Hao melalui auranya. Terlebih lagi, Feng Hao punya metodenya sendiri kali ini. Dia tidak perlu masuk dengan tubuhnya sendiri, dan dia masih bisa dengan mudah menyerbu manshan. Meng kecil, apakah kamu di sana? Keluarlah. Feng Hao saat ini bersembunyi di sudut gelap. Segera setelah itu, dia dengan lembut memanggil Little Meng. Dia berencana mengandalkan metode Little Meng untuk menyelesaikan penyelidikannya. Ya, aku di sini. Apa yang kamu perlukan? Little Meng sekali lagi keluar dari tubuh Feng Hao tanpa ada yang menyadarinya. Dia dengan nakal memandang Feng Hao, seolah dia sangat senang mendengar Feng Hao memanggilnya. Bisakah kamu menyelinap ke dalam manshan? Tanya Feng Hao sambil menunjuk ke rumah yang dijaga ketat. Karena keberadaan khusus Meng kecil, selain Feng Hao, tidak ada orang lain yang bisa merasakan kehadirannya. Aku bisa, tapi Meng kecil ragu-ragu sejenak sebelum dia mengangguk. Aku tidak boleh terlalu jauh darimu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melakukan apapun. Mendengar kata-kata Little Meng, Feng Hao terkejut. Ada hal seperti itu. Dia langsung bertanya, berapa jarak maksimalnya. Little Meng memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Sekitar satu kilometer. Satu kilometer. Feng Hao mengerutkan alisnya. Jarak ini tidak jauh, tapi juga tidak pendek. Namun, jika ingin mengandalkan satu kilometer ini, masih sedikit sulit. Rumah wakil komandan tampak cukup luas. Satu kilometer tidak cukup baginya untuk melakukan apapun. 2712. Feng Hao merenungkan kata-kata Little Meng, dan memutuskan untuk memasuki manshan secara pribadi. Namun, dia akan menjaga jarak dari area tertentu yang dijaga ketat, dan membiarkan Meng kecil memeriksanya. Bagaimanapun, apa yang dilihat Meng kecil secara alami akan sama dengan apa yang dilihatnya. Ini juga alasan mengapa Feng Hao yakin dia bisa menjelajahi rumah itu sendirian. Dengan adanya Little Meng, dia tidak akan mendapat masalah besar. Segera, sosok Feng Hao seperti bayangan tanpa suara saat dia diam-diam menghindari patroli banyak penjaga tersembunyi. Dia justru memanfaatkan malam itu dan langsung menyusup ke dalam manshan. Bahkan setelah Feng Hao masuk, penjaga yang tersembunyi tidak mendeteksinya sama sekali. Setelah memasuki kediaman, Feng Hao sedikit mengerutkan alisnya. Dia mengikuti petunjuk di peta yang diberikan kepadanya oleh Permaisuri Le dan merabah-rabah menuju ruang belajar. Laporan Permaisuri Le juga menyebutkan bahwa Wakil Komandan mempunyai kebiasaan menghabiskan setiap malam di ruang belajar. Bagi tokoh-tokoh berpengaruh ini, penelitian adalah tempat yang sangat penting. Ada banyak rahasia yang tersembunyi di sini, dan jika Feng Hao berhasil menyelinap masuk, dia mungkin memiliki kesempatan untuk mengetahui beberapa hal. Karena dia sudah merencanakan rutenya sebelumnya, Feng Hao dengan mudah sampai di area inti meskipun langit sudah gelap. Orang-orang biasa dilarang memasuki area inti manshan. Orang-orang yang tinggal di sini semuanya adalah keturunan langsung dari Wakil Komandan, seperti Tuan Mudalin dan yang lainnya. Dia tinggal di daerah ini. Hehehe, seharusnya di sini. Keamanan di sini jelas lebih ketat. Feng Hao menyeringai, dan sosoknya segera bersembunyi di balik bayang-bayang. Dia tidak secara langsung menampakkan dirinya, melainkan memilih bersembunyi di Gunung Palsu di taman. Di tempat ini, setelah Feng Hao benar-benar mengisolasi kehadirannya, bahkan jika seseorang melewati Gunung Palsu ini, mereka pasti tidak akan dapat mendeteksi bahwa ada seseorang di dalam. Mengingat peta dalam pikirannya, Feng Hao secara kasar memperkirakan bahwa tempat ini tidak boleh jauh dari ruang kerja Wakil Komandan, dan harus memungkinkan Little Meng untuk bergerak bebas di dalam area ini. Meng kecil, keluarlah. Melihat sudah waktunya, Feng Hao berseru dalam hati. Beberapa saat kemudian, sosok Little Meng sekali lagi muncul. Feng Hao diam-diam menunjuk ke sebuah bangunan di dekatnya dan berkata dengan suara lembut, lihatlah ke dalam dan ceritakan semua yang kamu dengar. Meng kecil memiringkan kepalanya dan mengangguk. Lalu, dia melompat keluar. Dia begitu terbuka dan terbuka sehingga bahkan Feng Hao pun terdiam beberapa saat. Namun, inilah ciri khas Meng kecil, karena hanya dia yang bisa melihat keberadaan Meng kecil. Yang lain tidak bisa merasakannya. Ini karena Little Meng terkondensasi dari bola energi spiritual. Jika bola energi spiritual melayang di depan mereka, siapa yang bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa? Feng Hao menyaksikan Little Meng secara terbuka melewati dinding dan memasuki ruang kerja. Sudut mulutnya sedikit terangkat menjadi senyuman pahit. Jika dia memiliki kemampuan ini, tidak ada tempat di dunia luas ini yang tidak bisa dia datangi. Namun, pemikiran ini hanya terlintas di benaknya sesaat. Segera setelah itu, dia benar-benar menyembunyikan kehadirannya, seolah-olah dia telah sepenuhnya menyatu dengan gunung palsu itu. Saat ini, secara kebetulan ada sepasang penjaga patroli berjalan melewati taman. Namun, bahkan ketika mereka melewati gunung palsu di taman, mereka tidak menemukan sesuatu yang salah. Setelah melihat pemandangan ini, rasa percaya diri di wajah Feng Hao dipenuhi rasa percaya diri. Kecuali jika itu adalah penguasa, pada dasarnya tidak ada seorang pun yang dapat menemukan jejaknya. Segera setelah itu, Feng Hao juga menutup matanya dengan lembut. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah diam-diam menunggu Meng kecil menyampaikan beritanya. Namun, apa yang Feng Hao tidak sadari adalah pada saat yang sama, dia bukan satu-satunya tamu tak diundang di kediaman ini. Saat Feng Hao benar-benar mengisolasi auranya dan melihatnya langsung, ada juga sosok hitam ringan yang mengambang seperti daun. Tanpa meninggalkan jejak sedikit pun, ia perlahan mendarat di atap ruang kerja. Jelas sekali, bahkan Feng Hao tidak dapat mendeteksi kemunculan orang ini. Dari sini, orang dapat mengetahui bahwa kultivasi orang ini sangat tinggi, atau dia memiliki teknik penyembunyian aura yang unik. Terlepas dari yang mana, jelas bahwa dia bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah ditangani. Harus dikatakan bahwa Feng Hao telah memilih hari ini. Waktunya tepat. Pasalnya, Wakil Komandan sulit tidur akibat kejadian yang terjadi pada siang hari. Saat ini, selain dia di ruang kerja, ada juga sosok hitam bersandar di dinding di sudut. Jika seseorang tidak merasakannya dengan hati-hati, dia tidak akan bisa merasakan keberadaan pihak lain. Sobat Lama, apa pendapatmu tentang masalah hari ini? Di ruang kerja, Wakil Komandan juga perlahan mengangkat kepalanya. Pandangannya tertuju pada sosok di balik bayang-bayang. Tampaknya ada sedikit ketidakberdayaan dalam nada bicaranya. Secara kebetulan, saat ini, sosok Meng Kecil juga langsung masuk melalui jendela. Mendengarkan percakapan keduanya, Meng Kecil juga memiringkan kepalanya dan diam-diam mendengarkan ke samping seperti orang luar. Pemandangan ini sangat aneh. Namun, apakah itu Wakil Komandan atau sosok yang tersembunyi di balik bayang-bayang? Mereka tidak memiliki kemampuan untuk merasakan keberadaan Meng Kecil. Bahkan sosok hitam yang tergeletak di atas mereka tidak merasakannya. Jelas, seseorang ingin menjebakmu. Suara rendah dan dalam terdengar dari kegelapan. Suara itu dipenuhi dengan rasa dingin. Itu adalah sosok yang datang dengan cepat hari ini. Bahkan Tuan Mudalin sangat takut padanya. Tapi siapa orang ini? Mungkinkah gadis kecil itu yang berani membuat rencana melawanku? Wakil Komandan juga mengusap keningnya dengan sedih. Pada saat ini, dia tidak dapat memberikan jawaban tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya. Untungnya, seniman bela diri kembar itu tidak mati dalam masalah hari ini. Kalau tidak, dia mungkin tidak bisa menjelaskan dirinya kepada penguasa simbiosis. Kita harus tahu bahwa simbiotik Soverein pernah menyelamatkan hidupnya. Bahkan setelah penguasa simbiosis bergabung dengan organisasi imortal, dia telah menjadi Wakil Komandan Kota Awan Melayang. Namun, dia selalu sangat menghormati penguasa simbiosis. Jika kedua murid penguasa simbiosis mengalami kecelakaan di wilayahnya. Sekalipun hal itu tidak ada hubungannya dengan dia, dia tidak bisa membenarkannya. Apalagi saat ini, ia sepertinya membutuhkan bantuan dari simbiotik Soverein untuk bisa mencapai hal-hal besar. 2713 Tidak mungkin. Ini adalah masalah antara aku dan Soverein simbiosis. Selain kamu, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Tidak peduli betapa liciknya wanita itu, dia tidak akan tahu bahwa aku memiliki perjanjian dengan imortal. Wakil Komandan berkata dengan suara serius. Pada saat itu, sosok hitam di atap jelas mengerutkan kening setelah mendengar percakapan tersebut. Sepertinya itu sesuai dugaannya. Wakil Komandan telah berkolusi dengan dewa. Tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia ini. Identitas mereka terlalu jelas. Mereka mengembangkan metode budidaya Soverein simbiosis, akan terlalu mudah bagi orang lain untuk melihatnya. Sosok dalam kegelapan juga agak khawatir. Kalau begitu, wanita itu sudah memperhatikanku. Aku khawatir aku harus mencari kesempatan untuk menyingkirkannya. Meskipun Wakil Komandan memiliki penampilan yang bermartabat, niat membunuh muncul tak terkendali di wajahnya ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Jangan gegabuh. Immortal telah menangkap adik perempuannya dan menanamkan Gu Immortal ke dalam dirinya. Kita bisa menggunakan Immortal untuk mengancamnya secara perlahan. Selama Kaisar Le dan yang lainnya mati di sini, akhir hidupnya tidak akan lama lagi. Saat sosok dalam kegelapan berbicara, terlihat jelas bahwa nadanya sangat dingin. Seolah-olah ini adalah skema yang sudah direncanakan sejak awal. Omong-omong tentang Kaisar Le, apakah menurutmu mereka bertemu Kaisar Le dan yang lainnya di sore hari? Kaisar Le, dia tidak bisa menahan cemberutnya. Dia merenung sejenak sebelum perlahan berkata, berbicara tentang Kaisar Le, seharusnya begitu. Lagi pula, bukan kasihan juga memberi kita informasi. Mereka diam-diam sudah tiba di Drifting Cloud City beberapa hari yang lalu. Sayang sekali kami tidak dapat menemukan di mana mereka tinggal. Kalau tidak, kami bisa menyingkirkan mereka lebih awal. Wakil komandan jelas merupakan orang yang ambisius. Terlebih lagi, dia telah berkolusi dengan Immortal sejak awal. Selain itu, dia telah memanfaatkan fakta bahwa Kaisar Le dan yang lainnya datang ke kota Awan Melayang untuk membuat rencana besar-besaran. Bahkan jika kamu mengetahuinya, kamu tidak akan bertindak gegabuh. Sosok dalam kegelapan menggelengkan kepalanya dan berkata, suasana saat ini sangat halus, terutama sejak dua kekuatan hegemonik menyatakan perang dengan Dewa. Meskipun tidak banyak keributan, jelas bahwa kedua belah pihak sedang menunggu peluang. Maksudmu tujuan Immortal adalah membunuh Kaisar Le. Wakil komandan mengerutkan kening. Dia merasa tujuan Immortal kali ini tidak sesederhana itu. Jika itu hanya untuk menyingkirkan mereka, mengapa mereka melakukan tindakan sejauh itu? Aku tidak yakin. Bahkan jika kita ingin membunuh Kaisar Le, kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita harus meminta seorang wanita untuk melakukannya. Pada saat itu, begitu kekacauan terjadi, semua kesalahan akan ditimpakan pada orang itu. Wanita, pada saat itu, kami dapat dengan lancar memutuskan semua hubungan dan tidak ada yang akan mengetahui identitas Anda. Sosok dalam kegelapan terdiam sesaat sebelum dia terkekeh. Pada saat itu, jika wanita itu kurang beruntung, bukankah kamu akan mengambil keputusan akhir di kota awan melayang? Haha, itu benar. Kali ini, tidak peduli seberapa besar rencana wanita jalang itu, dia tidak menyangka aku akan berkomplot melawannya dengan Sian. Aku khawatir jika aku tidak membantu Sian menculik adik perempuannya, dia tidak akan melakukannya. Aku tidak dengan patuh menyerah. Wakil komandan tertawa bangga di wajahnya. Dialah yang membuat rencana ini, tapi Immortal telah meminjamnya. Dia telah melakukan banyak persiapan untuk merebut posisi penguasa kota-kota awan melayang, semuanya demi menyingkirkan wanita itu. Selama Kaisar Le bergerak, dia akan langsung mengacaukan situasi. Saat itu, puncak Ling Siaw pasti akan sangat marah. Begitu Kaisar Le meninggal, dia tidak akan bisa hidup lama. Pada saat itu, dia dapat secara sah mengambil alih seluruh kota awan melayang. Namun, terlihat jelas ada pergerakan pada saat ini. Suara halus terdengar dari atap. Wakil komandan dan sosok dalam kegelapan segera terkejut. Mereka berdua baru saja menangkap beberapa fluktuasi. Seseorang berada di dekat mereka. Siapa ini? Wakil komandan segera berdiri dan mengamati sekeliling dengan ekspresi bermartabat. Namun, dia tidak bisa melihat keberadaan Xiao Meng, yang hampir mengejutkan Xiao Meng. Dia mengira dia telah terekspos, tetapi ketika dia memikirkannya, bagaimana mungkin? Segera, Xiao Meng juga sedikit mengangkat kepalanya dan melihat ke atap. Sudut mulutnya juga sedikit tersenyum. Sepertinya dia bukan satu-satunya yang menguping. Tidak, dia tidak menguping. Dia secara terbuka masuk. Di saat yang sama, sosok hitam di atap juga sedikit marah. Dia telah mendengar dua orang itu mendiskusikan bagaimana menghadapi penguasa kota dari kota awan yang melayang. Dalam keadaan seperti itu, cacat secara alami muncul di auranya, itulah sebabnya wakil komandan dan dua orang lainnya merasakannya. Dia langsung tahu bahwa situasinya jauh dari baik. Dia benar-benar tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Namun, jelas tidak ada cukup waktu baginya untuk langsung meninggalkan rumah gubernur kota. Segera, sepasang mata yang berkilau dan indah secara tidak sengaja mendarat di gunung palsu tempat Feng Hao bersembunyi. Segera setelah itu, sosoknya melesat seperti anak panah. Namun, dia tidak mengeluarkan suara sedikitpun saat dia langsung menuju gunung palsu tempat Feng Hao bersembunyi. Pada saat ini, sosok hitam di ruang kerja tiba-tiba melebarkan matanya. Dia menginjakan kakinya ke tanah dan langsung berlari keluar. Bang! Suara nyaring langsung memecah kesunyian langit malam. Di saat yang sama, semua penjaga di mansion merasa khawatir. Dalam sekejap, semuanya menunjukkan ekspresi tegas. Pada saat ini, Feng Hao, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, dikejutkan oleh suara keras ini. Segera, dia secara tidak sadar bertanya-tanya apakah dia telah ditemukan. Namun, pada saat ini, sosok hitam buram justru bersembunyi di gunung palsu seperti dia. Terlebih lagi, saat Feng Hao membuka matanya adalah saat pihak lain masuk. Segera, dalam kegelapan, dua pasang mata saling memandang. Jelas sekali, kedua belah pihak sangat terkejut. Set. Feng Hao tidak tahu siapa pihak lainnya. Namun, jelas ada sesuatu yang terjadi di luar. Pada saat kritis ini, gerakan sekecil apapun akan segera diketahui. 2714 Tanpa komunikasi apapun, Feng Hao dan orang misterius yang tiba-tiba muncul di foto grup mengulurkan tangan mereka pada saat yang sama, berniat menutup mulut satu sama lain untuk memberi isyarat satu sama lain agar tidak membuat suara apapun. Alangkah harumnya. Inilah yang secara tidak sadar dirasakan Feng Hao. Tampaknya tangan yang menutupi mulutnya sangat lembut, disertai dengan aroma tubuh yang samar. Mungkinkah orang di depannya adalah seorang wanita? Feng Hao memandang sosok hitam di depannya dengan ekspresi aneh. Pada saat yang sama, dia melihat mata pihak lain, dan dia tiba-tiba terkejut. Sepasang mata ini sangat familiar. Tidak, saya pasti pernah melihat orang ini sebelumnya. Siapa itu? Feng Hao menatap tajam ke tubuh yang sangat dekat dengannya. Hidungnya mencium aroma tubuh yang samar, dan dia merasakan kelembutan dari telapak tangan pihak lain. Jelas, dia juga sudah menebak siapa pihak lainnya. Orang berpakaian hitam itulah yang ingin membunuh sepasang seniman bela diri hari ini. Feng Hao sangat senang. Dia telah bertemu lagi. Namun, yang mengejutkannya, pihak lain itu sepertinya adalah seorang wanita. Pada saat ini, seolah-olah langit telah meledak di luar. Rumah yang awalnya sepi juga menjadi gempar. Banyak orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi sedang melihat ke arah penjaga yang berjalan dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Cari, cari dengan teliti. Seseorang misterius telah masuk ke dalam mansion. Kita tidak boleh membiarkan dia pergi. Segera setelah itu, suara bermartabat terdengar di seluruh mansion. Jelas sekali, kali ini wakil komandan sangat marah. Metode pihak lain agak terlalu tidak terbayangkan. Dia sebenarnya bisa bersembunyi dari pandangan banyak penyakit. Penjaga tersembunyi dan menyelinap ke dalam mansion. Yang lebih menakutkan adalah bahkan kedua guru ilahi tidak dapat mendeteksi keberadaan pihak lain. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Saat perintahnya diturunkan, seluruh rumah menjadi gempar dalam sekejap. Penjaga terus berlari bola bali untuk mencari. Namun, mereka tidak pernah membayangkan ada seseorang yang berada tidak jauh dari mereka. Apalagi jumlahnya lebih dari satu orang. Di gunung palsu di taman, Feng Hao dan sosok misterius itu saling menatap tanpa daya. Mereka saling memandang dan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Mereka dengan hati-hati menyembunyikan fluktuasi energi mereka sendiri, takut beberapa penjaga akan merasakannya. Itu akan menyusahkan. Xiao Meng, kembalilah. Pada saat ini, Feng Hao juga memanggil Xiao Meng kembali melalui akal sehatnya. Awalnya, dia juga mengira Xiao Meng telah ditemukan, dan dia juga khawatir. Namun, ketika sosok itu muncul di hadapannya, dia secara alami menduga bahwa orang ini kemungkinan besar telah mengungkap keberadaannya, menyebabkan wakil komandan menjadi waspada. Sesaat kemudian, Xiao Meng memantulkan tubuh mungilnya. Di tengah banyak penjaga yang berlari bola-balik, dia sekali lagi secara terbuka kembali ke sisi Feng Hao. Karena tidak perlu menggunakan kata-kata untuk berkomunikasi dengan Xiao Meng, yang diperlukan hanyalah menggunakan akal ilahi. Apalagi orang di depannya juga tidak bisa mendeteksi keberadaan Xiao Meng. Segera, Feng Hao bertanya dalam hatinya, bagaimana? Apakah kamu mendengar sesuatu? Aku sudah mendengar cukup banyak. Namun, orang yang tidak beruntung telah merusak segalanya. Jangan bilang kalau dia adalah orang sebelum kamu. Pada saat ini, Xiao Meng juga menyeringai saat dia melihat orang misterius di hadapan Feng Hao. Kamu menebaknya dengan benar. Orang yang tidak beruntung itu. Katakan padaku, apa yang kamu dengar? Feng Hao merasa agak tidak berdaya di dalam hatinya. Jika bukan karena sosok di depannya telah mengungkapkan kekurangannya, menyebabkan wakil komandan merasa takut, maka jelas bahwa Meng kecil akan dapat terus menanyakan hal-hal yang lebih berguna. Dia juga mengulangi semua yang dia dengar kepada Feng Hao. Setelah dia selesai mendengarkan, Feng Hao memilih diam. Jelas sekali, intuisinya memberitahunya bahwa masalah kali ini tidak sesederhana yang dia bayangkan. Kemungkinan besar ada konspirasi lain yang terlibat. Sosok misterius itu memandang Feng Hao dengan ekspresi aneh. Apakah ada yang salah dengan orang ini? Kenapa tatapannya begitu patuh? Namun, Feng Hao tidak terlalu memperhatikannya. Sebaliknya, dia merenung dengan getir. Setelah merenung sejenak, Feng Hao menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, dia tidak dapat menemukan apapun. Lagi pula, dia tidak begitu jelas tentang distribusi faksi-faksi ini. Jika dia menceritakan percakapan ini kepada Lehuang, dia mungkin dapat memperoleh lebih banyak informasi dan menyimpulkan banyak hal. Saat ini, sudah satu jam sejak sosok misterius itu masuk. Selama ini, mereka hanya saling menatap. Itu sangat aneh. Namun, mereka tidak bertindak gegabuh. Di saat yang sama, penjaga di luar tidak berhenti mencari. Mereka mencari bola balik, seolah tidak akan berhenti sampai mereka menemukan mereka berdua. Namun, mereka masih tidak menyadari bahwa orang yang mereka cari sedang bersembunyi tepat di depan mereka. Dua jam berlalu, dan para penjaga di luar akhirnya yakin bahwa mereka tidak dapat menemukan orang itu lagi. Mereka menyerah sepenuhnya, tapi mereka tetap mulai menyelidiki situasi di luar. Kedua wakil komandan itu juga agak marah. Pihak lain sebenarnya menguping tanpa suara, dan mereka bahkan tidak memiliki intuisi sedikitpun. Bahkan pihak lain melarikan diri begitu cepat, tidak memberi mereka kesempatan sedikitpun. Mari kita akhiri masalah ini di sini. Sial, kita tidak tahu siapa yang menguping. Wakil komandan mengepalkan tangannya dan berkata, jika apa yang dia katakan tadi tersebar, itu akan menjadi masalah serius. Jika orang lain mengetahui bahwa dia berkolusi dengan Celestial Immortal, ini adalah kejahatan yang dapat dihukum mati. Selain itu, dia berencana melawan penguasa kota. Jika wanita itu tahu apa yang telah dia lakukan, tidak aneh jika dia melakukan sesuatu padanya. Setelah itu, keduanya saling memandang dan pergi. Banyak persiapan yang harus mereka lakukan. Lagipula, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jika orang lain mengetahuinya, mereka harus mengambil tindakan balasan. Setelah mereka pergi, Feng Hao akhirnya menghela nafas lega. Kali ini, dia hampir ketahuan. Semua ini karena orang di depannya. Dia hampir menghancurkan tujuan perjalanannya. Namun, bahkan setelah wakil komandan pergi, Feng Hao menahannya dan tidak segera mengambil tindakan apapun. Sebaliknya, dia terus menunggu dengan tenang. Sosok misterius itu jelas mempunyai niat yang sama. Oleh karena itu, situasi saat ini adalah keduanya terus saling menatap. 2715 Namun, Feng Hao secara alami dapat dengan jelas merasakan kemunculan kembali wakil komandan. Segera, dia merasakan ketakutan yang masih melekat di hatinya. Orang ini memang seekor rubah tua yang cerdik. Jika dia ceroboh sebelumnya dan langsung keluar dari gunung palsu, dia mungkin ketahuan. Rubah tua ini cukup berhati-hati. Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Sekarang wakil komandan dan sosok lain yang tersembunyi dalam bayang-bayang telah benar-benar menghilang. Feng Hao secara alami bisa santai. Namun, masalahnya adalah orang di depannya. Aroma tubuh yang samar menyerang lubang hidungnya. Saat dia merasakan lengan lembut itu, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi lucu. Siapa orang ini? Mungkinkah dia adalah penguasa kota Drifting Cloud City? Dia ingat bahwa Kaisar Lepernah menyebutkan bahwa penguasa kota-kota awan melayang adalah seorang wanita. Ditambah dengan situasi saat ini, itu sesuai dengan dugaan Feng Hao. Siapa kamu? Feng Hao bertanya dengan lugas. Dia tidak takut mengungkap identitasnya. Lagi pula, tidak banyak orang yang tahu siapa dia, apalagi orang di depannya adalah teman dan bukan musuh. Wanita berjubah hitam itu mendengus dingin. Segera setelah itu, dia mengabaikan Feng Hao. Setelah menatap tajam ke arah Feng Hao, dia berbalik untuk pergi. Tunggu, kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung. Dia segera mengulurkan telapak tangannya dan menghalangi jalan pihak lain. Karena ruang di dalam gunung palsu itu agak kecil, Feng Hao tidak menyangka telapak tangannya secara tidak sengaja akan menyentuh titik lemah saat dia bergerak. Situasi segera menjadi canggung. Feng Hao tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Untuk sesaat, dia bingung harus berbuat apa. Wanita berjubah hitam itu melotot marah, seolah ingin membunuh Feng Hao. Berangkat. Suara wanita berjubah hitam itu juga sangat lembut. Lagi pula, dia juga takut gerakan apapun akan membuat kedua rubah tua itu khawatir. Jika itu terjadi, keuntungan yang diperoleh tidak akan menutupi kerugian. Eh, Feng Hao segera tersenyum canggung dan buru-buru mengulurkan tangannya kembali. Ada ekspresi tidak tahu harus tertawa atau menangis di wajahnya. Ini akan menjadi canggung. Di bawah tatapan membunuh wanita berjubah hitam itu, Feng Hao perlahan mengulurkan tangannya dan memaksakan senyum. Namun, siapa sebenarnya kamu? Itu bukan urusanmu. Anggap saja kamu tidak melihatku. Wanita berjubah hitam itu berkata dengan dingin. Dia memandang Feng Hao dengan ekspresi jijik. Pria ini sebenarnya meletakkan tangannya di payudaranya. Dia hanya mencari kematian. Jika itu terjadi di lain waktu, dia pasti sudah mengamuk. Namun, mereka masih berada di rumah wakil komandan dan mereka pasti tidak dapat mengeluarkan suara apapun. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menahannya. Setelah menyelesaikan kalimatnya, wanita berjubah hitam itu mengabaikan ekspresi aneh Feng Hao. Dia sedikit memperluas divine sense-nya untuk mengamati sekeliling. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya, dia langsung pergi seperti angin sejuk dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Ya ampun, wanita itu tidak mungkin menjadi penguasa kota Drifting Cloud City, kan? Feng Hao memperhatikan wanita berjubah hitam itu pergi. Setelah itu, dia bergumam pada dirinya sendiri sambil berpikir. Namun, hatinya juga tidak yakin. Bagaimanapun, dia adalah penguasa sebuah kota. Jika dia menguping seperti ini, dia akan merasa seperti sedang menurunkan statusnya. Namun, bagaimanapun juga, dia tidak mendapatkan apapun dari perjalanan malam ini. Setidaknya, dia bisa memahami banyak informasi berguna dari percakapan itu. Hal ini memungkinkan Feng Hao memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang situasi saat ini. Sepertinya situasi di Drifting Cloud City sangat rumit. Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, sosoknya berubah menjadi bayangan dan menghilang secara diam-diam dari taman. Karena pengalaman sebelumnya, meskipun keamanan di mansion lebih ketat, itu tidak menjadi masalah bagi Feng Hao. Jika dia bisa masuk, dia secara alami bisa pergi. Mengingat situasi saat ini, ada penjaga yang berpatroli di mana-mana. Namun, Feng Hao tampaknya tidak berpenghuni saat dia diam-diam menyelinap keluar dari hadapan banyak orang. Setelah meninggalkan rumah wakil komandan, Feng Hao menyadari bahwa seluruh kota Awan Melayang telah mengalami suasana tegang yang tak terlukiskan karena apa yang terjadi di rumah wakil komandan. Jalanan yang semula kosong kini dipenuhi penjaga yang berkeliling dari rumah ke rumah, mencari orang hilang. Melihat pemandangan ini, Feng Hao menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ia segera kembali ke penginapan, namun yang mengejutkannya adalah Lehuang belum juga kembali. Adapun dua seniornya, Bao Xian dan Xuanyi, mereka sudah lama khawatir dengan keributan di kota Awan Melayang. Ketika mereka melihat Feng Hao dan yang lainnya tidak ada, mereka sudah menebak secara kasar bahwa mereka tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab atas masalah ini. Setelah melihat Feng Hao kembali, Bao Xian dan Xuanyi buru-buru bertanya, apa yang kalian lakukan? Mengapa seluruh kota Awan Melayang khawatir? Kami baru saja pergi mencari informasi. Feng Hao mengangkat bahunya dan bertanya, apakah Lehuang dan Namong Wuji sudah kembali? Tidak, kemana Tuan muda pergi? Tidak ada yang bisa terjadi pada mereka. Bao Xian bertanya cemas. Jika sesuatu terjadi pada Lehuang, mereka berdua tidak akan tahu bagaimana menjelaskannya kepada Le Xiao. Jangan khawatir, mereka akan baik-baik saja. Mereka akan segera kembali. Feng Hao berkata sambil berpikir. Dia tidak mengkhawatirkan Lehuang dan Namong Wuji. Bahkan jika mereka ditemukan, tidak banyak orang di kota Awan Melayang yang bisa membuat mereka tetap tinggal. Kecuali jika penguasa datang secara pribadi. Namun, Feng Hao bisa merasakan bahwa tidak ada penguasa di kota Awan Melayang. Kalau tidak, dia pasti sudah merasakannya sejak lama. Pada saat ini, dua sosok hitam melompat dari jendela, membuat Bao Xian dan Xuanyi ketakutan. Namun, mereka menghela nafas lega ketika menyadari bahwa itu adalah Lehuang. Kalian akhirnya kembali. Feng Hao tersenyum tipis. Memang benar, keduanya kembali tanpa cedera. Itu sudah cukup. Jangan bicarakan itu. Tidak lama setelah kita masuk, para penjaga istana Tuan Kota dimobilisasi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Wuji dan aku tidak berani tinggal lebih lama lagi, jadi kami hanya bisa menemukan kesempatan untuk menyelinap kembali. Namun, kami tidak berhasil menemukan apapun. Kaisar Le merobek kain hitamnya dan berkata dengan muram. 2.716 Tidak apa-apa, aku juga mengira kamu tidak akan bisa mendapatkan apapun darinya. Feng Hao tertawa. Ia sudah bisa menebaknya saat melihat wanita misterius di kediaman wakil komandan. Dia tidak akan bisa mendapatkan apapun dari perjalanan ini. Iya, kamu tidak mungkin mencoba memberitahuku bahwa keributan itu ada hubungannya denganmu. Kan? Mata Kaisar Le membelalak. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Kemudian, dia memandang Feng Hao dengan penuh semangat dan berkata, cepat, beritahu saya apa yang Anda temukan. Feng Hao menganggupkan kepalanya dan tiba-tiba bertanya, benar, apakah kamu melihat Tuan Kota di kediaman Tuan Kota? Mendengar pertanyaan Permaisuri Le, Permaisuri Le terkejut. Dia bertukar pandang dengan namong uji dan menganggupkan kepalanya. Iya, meskipun saya tidak bisa melihat penampilan aslinya, dia mengerahkan pengawalnya. Sepertinya sesuatu telah terjadi. Dia sebenarnya ada di sini. Feng Hao juga tercengang. Mungkinkah dia bukan penguasa kota? Segera, Feng Hao menceritakan percakapan yang dia dengar di rumah wakil komandan dengan lengkap sehingga Permaisuri Le dan yang lainnya dapat menganalisisnya. Bagaimanapun, Permaisuri Le jelas memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi di Drifting Cloud City. Setelah mendengarkan penjelasan Feng Hao, semua orang di ruangan itu terdiam. Le Huang dengan getir merajut alisnya. Terbukti, situasi di Drifting Cloud City lebih rumit dari yang dia duga. Setelah merenung sejenak, Kaisar Le mengangkat kepalanya dan berkata, menurut percakapan Feng Hao, seharusnya seperti ini. Wakil komandan telah lama berkolusi dengan Imortal, tetapi penguasa kota tidak mengetahuinya. Titik, selanjutnya, dia mencoba untuk mendapatkan posisi penguasa kota. Kemudian, dengan bantuan wakil komandan, orang-orang dari Imortal menculik adik perempuan penguasa kota dan menggunakannya untuk mengancamnya, menanamkan Gu Abadi ke dalam dirinya. Dalam keadaan seperti itu, penguasa kota-kota awan melayang secara alami menjadi anggota Imortal. Setelah mendengar ini, Feng Hao menganggukkan kepalanya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, namun, saya sedikit bingung. Tuan kota sepertinya tidak mau berurusan dengan kita. Iya, kenapa kamu berkata begitu? Kaisar Le sedikit terkejut. Dia tidak begitu mengerti kata-kata Feng Hao. Karena saat aku menyelidiki, aku bertemu orang lain. Dia punya tujuan yang sama denganku, meski aku hampir terbongkar karena dia. Feng Hao berkata dengan suara berat, dalam situasi ini, bahkan jika penguasa kota ini ditanamkan dengan dewa abadi, dia bukanlah musuh. Apakah begitu? Mendengar itu, Permaisuri Le berpikir keras dan mengusap keningnya. Situasi saat ini tampaknya menjadi lebih rumit. Apa hubungan antara penguasa kota dan wakil komandan? Jika saya tidak salah menebak, gubernur kota juga secara samar menebak bahwa wakil komandan bersekongkol dengan organisasi Imortal. Oleh karena itu, orang yang menyelinap masuk seperti saya malam ini seharusnya adalah gubernur kota. Feng Hao merenung sejenak sebelum dia perlahan menyuarakan pendapatnya. Lebih jauh lagi, dari percakapan mereka, kita tahu bahwa penculikan adik perempuan tuan kota ada hubungannya dengan yang abadi. Terlebih lagi, tuan kota terpaksa menanamkan gu abadi ke dalam dirinya untuk bekerja pada yang abadi. Mata Kaisar Le berbinar saat mendengar ini. Dia juga memikirkan sesuatu dan berkata, Maksudmu, Imortal ingin menggunakan penguasa kota untuk berurusan dengan kita dan kemudian menyalahkan penguasa kota. Dengan cara ini, wakil komandan akan berhak menjadi penguasa kota-kota Awan Melayang. Dia bahkan mungkin bisa mengetahui beberapa rahasia kota Cakrawala tinggi. Ditempatkan pada tuan kota dan tidak ada yang akan mencurigainya. Feng Hao tersenyum. Benar, itu maksudku. Artinya, tuan kota sepertinya bukan musuh. Namong Uji merenung dalam waktu lama. Masalah rumit seperti itu membuatnya memutar otak. Namun pada akhirnya, dia menyimpulkan bahwa penguasa kota adalah teman, bukan musuh. Kaisar Le dan Feng Hao saling memandang dan tersenyum. Bisa dibilang begitu, tapi itu tidak sepenuhnya benar, karena kami tidak bisa memastikannya. Kaisar Le merenung sejenak dan berkata, jika itu masalahnya, saya khawatir kita harus memikirkan tindakan balasan. Jika tidak, jika terjadi sesuatu, kita juga akan berada dalam posisi pasif. Mungkin kita bisa mengalahkan mereka dengan permainan mereka sendiri. Feng Hao tersenyum misterius. Karena mereka sudah mempunyai kesimpulan, mereka dapat dengan mudah mengambil tindakan balasan. Hem, mari kita dengarkan. Kaisar Le tertawa. Jika rencana Feng Hao dapat dilaksanakan, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Saat ini, tidak peduli siapa itu, apakah itu yang abadi, penguasa kota atau wakil komandan, mereka semua harus tahu bahwa kita berada di kota awan melayang. Feng Hao menganggup dan berkata, meskipun saya tidak tahu mengapa mereka tidak menyerang kita. Namun, sebelum mereka menyerang kita, kita bisa mencari sekutu kita sendiri. Sekutu, siapa lagi di Drifting Cloud City yang bisa menjadi sekutu kita? Namong Wuji bertanya dengan bingung. Kaisar Le berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, maksudmu, kita harus menghubungi penguasa kota-kota awan melayang. Feng Hao menganggupkan kepalanya dan berkata, sekarang kami sangat jelas bahwa dia sepertinya ingin berurusan dengan kami, tetapi itu hanya karena saudara perempuannya diculik dan bahkan ada gu abadi yang ditanam di tubuhnya. Jika kami dapat membantunya menyelesaikannya dua hal ini, kita mungkin bisa membalikkan keadaannya sekali saja. Tetapi masalahnya adalah Anda dan saya tidak dapat memastikan bagaimana sikapnya. Permaisuri musik mengerutkan alisnya, meskipun apa yang dikatakan Feng Hao terdengar masuk akal, sebenarnya itu sangat berisiko. Itu setara dengan bertaruh. Intuisiku memberitahuku bahwa penguasa kota tidak ingin berdiri bersama dengan Imortal. Feng Hao tersenyum. Jika penguasa kota menyerah, dia tidak akan mengirim seseorang kekediaman wakil komandan untuk menguping. Dia pasti sedang mencari peluang, tapi dia tidak menyangka bahwa Imortal telah bergabung dengan wakil komandan untuk berkomplot melawannya sementara dia memikirkan cara untuk menyingkirkan Imortal. Apakah kamu percaya diri? Kaisar le ragu-ragu sejenak sebelum melirik Feng Hao. Ya, namun, saya harus berinteraksi dengannya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Feng Hao menarik napas dalam-dalam. Segera, sebuah pemikiran terlintas di benaknya. Karena hal ini sudah terjadi, mengapa tidak menyetrika saat masih panas? Manfaatkan kesempatan ini untuk melakukan perjalanan ke Istana Tuan Kota. 2717. Kamu ingin pergi sekarang? Kaisar musik sangat terkejut dengan permintaan Feng Hao. Dia tidak menyangka Feng Hao akan menjadi begitu tidak sabar. Benar. Jika jangka waktu ini berlalu, mungkin ada gunanya. Feng Hao berkata sambil tersenyum tipis. Selain itu, dia yakin bisa meyakinkan penguasa kota untuk berdiri di sisinya. Bukankah ini terlalu berbahaya? Lehuang mengerutkan alisnya. Feng Hao tidak diragukan lagi menempatkan dirinya dalam bahaya. Penguasa kota telah ditanamkan dengan Fu Abadi, akan sangat sulit untuk meyakinkannya. Yang terpenting, tidak ada yang tahu di mana yang Abadi berada. Tapi mereka bisa menebak tanpa keraguan bahwa yang Abadi pasti ada di kota Awan Melayang. Namun, mereka tidak punya cara untuk mengetahui di mana pihak lain bersembunyi. Jika yang Abadi berada di Istana Tuan Kota, perjalanan Feng Hao sama saja dengan masuk ke dalam jebakan. Jika kita ingin mendapatkan sesuatu, seseorang harus membayar harganya. Feng Hao tersenyum dan berkata, lagi pula, masalah ini perlu dilakukan oleh seseorang. Identitasmu tidak cocok, sedangkan untuk Namong Wu Ji, tidak perlu membicarakannya. Dia terlihat seperti pemarah dan tidak cocok untuk negosiasi. Itu benar. Permai Suri Le tersenyum tipis, sementara Namong Wu Ji memutar matanya. Apa kamu tidak punya peta Istana Tuan Kota? Coba aku lihat. Kita harus bergerak secepat mungkin. Kita tidak boleh membuang-buang waktu. Feng Hao mengangguk. Segera setelah itu, Permai Suri Le mengeluarkan peta lainnya dan membiarkan Feng Hao memeriksanya dengan cermat. Setelah beberapa saat, Feng Hao akhirnya hafal lokasi seluruh rumah gubernur kota. Segera, dia menganggukkan kepalanya dan diam-diam meninggalkan penginapan, menuju rumah gubernur kota. Setelah meninggalkan penginapan, Feng Hao dengan jelas merasakan bahwa jumlah penjaga patroli di jalan-jalan kota Cloudwater telah meningkat. Malam yang semula sepikini terang-benderang, membuat banyak orang was-was. Menghadapi situasi ini, Feng Hao hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sekali lagi, dia dengan hati-hati menyembunyikan keberadaannya. Dia tidak mengizinkan penjaga untuk mendeteksi jejaknya sedikitpun. Harus dikatakan bahwa keamanannya lebih ketat. Bahkan Feng Hao harus mengeluarkan sedikit usaha untuk diam-diam tiba di sekitar rumah gubernur kota dari penginapan ini. Di tengah perjalanan, dia bertemu tidak kurang dari 20 patroli penjaga. Dapat dikatakan bahwa tindakan wakil komandan sebelumnya agak terlalu besar. Untungnya, mereka tidak tahu siapa yang mereka cari, sehingga mereka hanya bisa mencari secara membabi buta. Feng Hao memandang kediaman tuan kota di kejauhan, merenung dalam hatinya. Terbukti, kali ini tidak perlu menggunakan kemampuan Little Meng. Dia akan masuk secara pribadi dan berdiskusi secara mendetail dengan yang disebut penguasa kota. Namun, tindakan ini sangat berisiko, karena Feng Hao tidak yakin apakah ada organisasi abadi di istana tuan kota. Akan lebih baik jika tidak ada, tapi sebaliknya, jika ada ahli dari organisasi imortal yang menjaga tempat itu, dia akan masuk ke dalam jebakan. Feng Hao memikirkannya lagi dan lagi, tapi dia masih percaya pada intuisinya. Dia punya perasaan bahwa penguasa kota, yang belum pernah dia temui, tidak mau tunduk pada imortal. Namun, saudara perempuannya diculik dan seorang dewa abadi ditanam di tubuhnya. Tidak ada jalan lain. Jika dia bisa memindahkan penguasa kota kali ini, dia akan mendapat untung besar. Menghirup udara dalam-dalam, Feng Hao melihat sekelilingnya. Segera setelah itu, dia sekali lagi berubah menjadi bayangan hitam dan menyelinap ke dalam rumah gubernur kota. Ukuran rumah gubernur kota tidak lebih kecil dari rumah wakil komandan. Oleh karena itu, cukup merepotkan untuk mencarinya. Terutama dalam keadaan seperti itu, Feng Hao tidak tahu di mana penguasa kota berada, jadi dia tidak berani menerobos masuk secara sembarangan. Lagipula, para penjaga di istana tuan kota tidak lebih lemah dibandingkan mereka yang berada di luar. Melihat penjaga yang berpatroli di istana tuan kota, Feng Hao merasakan sakit kepala. Dalam situasi ini, dia harus segera menemukan lokasi penguasa kota. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk terus tinggal di istana tuan kota. Saat ini, Feng Hao sedang bersembunyi di sudut gelap, di balik pilar besar. Selain karena saat itu malam hari, orang awam tidak akan bisa merasakan ada orang yang bersembunyi di sini. Sekalipun ada penjaga yang berpatroli, aura Feng Hao hampir tersembunyi sempurna, sehingga mereka tidak akan bisa menemukannya. Feng Hao bersembunyi di kegelapan dan berpikir keras. Di mana penguasa kota berada saat ini. Berdasarkan peta yang diberikan oleh Permaisuri Le, dia menyimpulkan bahwa ada tiga tempat yang paling mungkin berada di istana tuan kota. Yang pertama tentu saja adalah kamar tidur, yang kedua adalah ruang belajar, yang ketiga adalah ruang diskusi, dan yang keempat adalah taman. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Feng Hao merasa terjadi saat ini, dan dia tidak akan bisa tidur. Oleh karena itu, peringkat pertama dapat dengan mudah tersingkir. Penelitian juga merupakan suatu kemungkinan, begitu pula ruang diskusi. Adapun tempat keempat, dia bisa mengabaikannya. Siapa yang pergi ke taman di tengah malam tanpa alasan? Namun, ada dua pilihan di depan Feng Hao. Salah satunya adalah ruang belajar, dan yang lainnya adalah ruang diskusi. Saat Feng Hao ragu-ragu, dua kelompok penjaga patroli berpapasan. Salah satu dari mereka tiba-tiba berhenti dan berkata kepada kelompok lainnya, tuan kota ada di ruang belajar. Penjaga di sana perlu diperkuat. Kalian pergi ke sana, area ini bisa mengurangi satu kelompok orang. Ketika dia mendengar ini, Feng Hao sangat gembira. Ini seperti mengirimkan arang di tengah badai salju. Meskipun dia bisa menebak bahwa penguasa kota ada di ruang belajar atau ruang diskusi, itu tidak akan secepat mendapatkan jawaban langsung seperti ini. Sepasang penjaga juga mengangguk setuju. Segera setelah itu, mereka menyimpang dari arah semula dan berjalan menuju ke arah ruang belajar. Dalam kegelapan, Feng Hao juga menyeringai. Dia menggunakan malam yang gelap gulita serta beberapa benda penyembunyian untuk diam-diam mengikuti kelompok penjaga. Setelah mengikuti mereka beberapa saat, Feng Hao tiba-tiba menemukan bahwa jumlah penjaga di sekitarnya telah bertambah. Ada pos yang berpatroli hampir setiap tiga langkah, dan dia tidak tahu berapa banyak penjaga tersembunyi yang ada. Sekali lagi, dia menemukan tempat untuk bersembunyi. Kali ini, Feng Hao merasakan sakit kepala. Mengingat pemandangan di hadapannya, mustahil untuk menyelinap masuk, kecuali dia membunuh mereka semua. 2718 Ketika dia melihat begitu banyak penjaga, tidak peduli seberapa terampilnya Feng Hao, dia harus mengeluarkan banyak usaha untuk menyelinap masuk. Sama seperti Feng Hao yang kesal karena ini, dia sendirian. Penjaga meninggalkan posnya dan berjalan ke suatu tempat dekat Feng Hao. Dari kelihatannya, dia sepertinya ingin bersantai sejenak. Melihat pemandangan ini, mata Feng Hao tiba-tiba berbinar, dan dia juga terkekeh. Bukankah sekarang sudah ada orang yang siap membantunya? Penjaga ini memasang ekspresi lelah di wajahnya. Kemungkinan besar dia bertugas hampir sepanjang malam dan sedikit malas. Dia berjalan ke sudut yang gelap dan dengan kasar melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang memperhatikannya. Kemudian, dia melonggarkan ikat pinggangnya seolah hendak buang air. Feng Hao menyeringai sambil diam-diam berkata di dalam hatinya, Saudaraku, aku minta maaf telah berbuat salah padamu. Segera, Feng Hao seperti embusan angin saat dia dengan lembut tiba di belakang penjaga. Penjaga itu tidak merasakannya sama sekali. Saat dia merasakan perasaan nyaman datang dari perut bagian bawahnya, dia menemukan beberapa gerakan datang dari belakang kepalanya. Sebelum dia sempat bereaksi, dia tiba-tiba kehilangan akal sehatnya dan langsung tergeletak di tanah, tak sadarkan diri. Adapun pelaku di balik semua ini, Feng Hao juga tertawa nakal. Dia melirik sekelilingnya. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang telah dia lakukan. Segera, dia dengan gesit menyeret penjaga itu ke sudut dan dengan gesit mengganti pakaian di tubuh pihak lain. Kemudian, dia mengenakan pakaian itu di tubuhnya sendiri. Setelah melakukan semua ini, Feng Hao secara terbuka keluar. Dia teringat posisi awal penjaga itu dan segera melangkah ke tempat yang sama. Selama proses ini, terlihat jelas bahwa tidak ada seorang pun yang menyadari ada sesuatu yang salah. Melirik ke langit, Feng Hao menyadari bahwa dia tidak punya waktu. Segera, dia mulai memikirkan bagaimana dia bisa masuk ruang belajar. Saat ini, tidak ada keraguan bahwa dia sedang mendekati ruang belajar. Namun, dia menyamar sebagai penjaga. Dalam keadaan normal, dia tidak akan bisa masuk ruang belajar. Jika dia tidak memikirkan cara dengan cepat dan orang yang tidak sadarkan diri itu ditemukan, maka rencananya akan terungkap. Saat Feng Hao ragu-ragu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sesaat kemudian, suara siulan yang tergesa-gesa tiba-tiba terdengar. Sepertinya itu semacam sinyal. Segera, kepanikan menyebar dari penjaga di sekitarnya. Segera setelah itu, para penjaga di sekitarnya saling memandang dan berkumpul di sekitar ruang kerja. Seolah-olah mereka membentuk lingkaran di sekitar Xing Feng. Feng Hao juga bingung dengan adegan ini, tapi dia tetap melakukan apa yang diperintahkan. Yang jelas, Feng Hao tidak menyanyiakan peluang apapun di tengah situasi kacau ini. Dia diam-diam memanfaatkan kekacauan di kerumunan. Posisi dia berdiri terus mendekati ruang belajar. Dia masih mencari kesempatan untuk masuk studi. Dengan sangat cepat, Feng Hao mengerti mengapa keributan seperti itu terjadi. Penjaga sebenarnya mengetahui bahwa dia telah pingsan. Oleh karena itu, para penjaga seluruh rumah gubernur kota menjadi panik. Sehubungan dengan masalah ini, Feng Hao agak tidak berdaya. Dia tidak menyangka akan ditemukan secepat itu. Namun, pada saat ini, pintu ruang belajar tiba-tiba terbuka. Suara wanita sedingin Esther dengar dan bertanya, apa yang terjadi? Mengapa kamu begitu panik? Itu adalah gubernur kota Drifting Cloud City. Segera, Feng Hao sedikit terkejut. Meskipun dia hanya bisa mendengar suaranya dan tidak melihat orangnya, dia samar-samar bisa menebak bahwa gubernur kota Drifting Cloud City bukanlah orang biasa. Melaporkan kepada gubernur kota, ketika para penjaga sedang berpatroli sebelumnya, mereka menemukan bahwa seseorang telah menyelinap masuk. Segera, mereka meningkatkan upaya pencarian mereka. Saat ini, seseorang melangkah maju untuk melapor. Feng Hao disembunyikan di antara banyak penjaga. Untuk sementara waktu, tidak ada yang bisa mendeteksi keberadaannya. Ya, saya mengerti. Kalian semua dapat melanjutkan. Begitu Anda menemukan seseorang menyelinap masuk, segera beritahu saya. Suara perempuan terdengar sekali lagi. Setelah itu, pintu ruang belajar ditutup kembali. Namun, tidak ada yang menyangka saat pintu ditutup, sosok hitam telah masuk dengan kecepatan yang sangat cepat. Keseluruhan proses ini praktis tidak terdeteksi oleh siapapun. Sosok hitam ini secara alami adalah Feng Hao. Begitu pintu dibuka, dia meminta Xiaoming keluar dan membantunya melihat ke dalam ruang kerja. Namun, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di dalam. Dalam situasi ini, Feng Hao mengatupkan giginya. memanfaatkan saat pintu ditutup, dia berubah menjadi sosok hitam dan menyelinap ke ruang kerja. Proses ini bisa dikatakan sangat rahasia. Dengan Feng Hao menekan auranya secara ekstrim, praktis tidak ada yang bisa mendeteksi kehadirannya. Setelah memasuki ruang belajar, Feng Hao terkejut. Penelitian ini tidak besar dan tidak kecil. Namun, yang aneh adalah tidak ada satu orang pun di dalamnya. Melihat sekeliling, tidak ada satu orang pun. Kali ini, Feng Hao terkejut. Segera setelah itu, dia diam-diam mengutup dalam hatinya, ini buruk. Dia jelas telah ditipu. Namun, ketika Feng Hao merasakan ada sesuatu yang salah, suara acuh-ta'acuh terdengar. Siapa yang mengirimu? Ketika Feng Hao mendengar suara ini, dia tidak bisa menahan tawa pahit. Dia sebenarnya telah ditipu sedemikian rupa. Pihak lain memang tidak mudah untuk dihadapi. Feng Hao perlahan melihat ke depannya. Dia tidak takut di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia datang ke sini untuk berbicara dengan gubernur kota. Karena dia sudah ditemukan, tentu saja dia tidak perlu terus bersembunyi. Omong-omong, apakah ini caramu memperlakukan tamumu? Feng Hao tersenyum tipis. Hingga saat ini, pihak lain belum menampakkan dirinya. Jelas sekali, dia sedang mempermainkannya. Sayangnya, Anda bukan tamu. Katakan, siapa Anda? Jika tidak, Anda tidak akan bisa meninggalkan rumah gubernur kota hari ini. Pihak lain masih tidak mengungkapkan dirinya, menyebabkan Feng Hao merasa sedikit tidak berdaya. Saat dia mengamati sekelilingnya, dia mau tidak mau mengakui bahwa penguasa kota memang punya beberapa trik. Ruang belajar kecil sebenarnya tersembunyi, menyebabkan Feng Hao tidak dapat mendeteksinya. Baiklah, bukankah kamu sudah menebak siapa aku? Kenapa kamu tidak keluar dan menghadapku? Feng Hao mengangkat bahunya dan berkata, dia tidak percaya bahwa pihak lain masih cukup bodoh untuk tidak menebak identitasnya saat ini. Pihak lain tidak cemas. Sebaliknya, dia berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Dia telah melihat trik Feng Hao dengan sekali pandang. Jangan mempermainkanku. Tentu saja aku bisa menebak siapa kamu, tapi kamu harus mengatakannya sendiri. 2719 Saat Feng Hao berbicara, gelombang energi spasial yang aneh muncul di ruang kerja. Sesaat kemudian, seorang wanita dengan pakaian mewah perlahan muncul di depan Feng Hao. Melihat pemandangan ini, Feng Hao berseru dalam hatinya. Tidak heran. Alasan mengapa dia tidak dapat mendeteksi wanita ini adalah karena dia telah menggunakan hukum ruang untuk menyembunyikan fluktuasi energinya di dalam ruang. Dia tidak memikirkan hal ini sebelumnya, jadi dia tidak bisa mendeteksinya. Hukum ruang angkasa memang menarik. Tampaknya tuan kota mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Feng Hao tersenyum ringan. Di seluruh dunia penglai, tidak banyak orang yang bisa mempelajari hukum luar angkasa. Meskipun kedua faksi penguasa pasti memiliki metode budidaya yang berkaitan dengan hukum luar angkasa, tidak semua orang berhasil mempelajarinya. Ini hanya pertemuan kecil. Dibandingkan dengan master ras manusia yang terkenal, Feng Hao, aku tidak berani dengan senyum tipis. Tidak ada sedikitpun jejak suasana mencekam dari sebelumnya. Pada saat ini, Feng Hao memperhatikan bahwa wanita dihadapannya dengan pakaian mewah sebenarnya memiliki penampilan yang cantik. Meskipun dia tidak memiliki penampilan yang tiada taranya seperti Huang Fu Hu Shuang dan yang lainnya, dia memiliki kecantikan yang bahkan dapat memikat burung dan binatang. Dengan penampilan seperti itu dan memiliki budidaya yang kuat serta kemampuan yang luar biasa, tak heran jika ia mampu duduk kokoh di posisi gubernur kota. Baiklah, tidak perlu terlalu banyak Anda jelas mengetahui tujuan kunjungan saya malam ini. Anda juga jelas mengetahui siapa yang saya wakili. Feng Hao dengan tenang tersenyum dan tidak melanjutkan basa-basi. Saat ini, lebih penting memanfaatkan waktu dan membicarakan hal-hal penting. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Sebaliknya, penguasa kota-kota awan melayang memiliki senyuman di wajahnya, seolah dia tidak tahu apa-apa sama sekali. Melihat adegan ini, Feng Hao diam-diam berkata di dalam hatinya. Masih mencoba bermain trik, dia sangat jelas bahwa pihak lain melakukan ini untuk sepenuhnya memahami inisiatif di tangannya. Segera, sebuah rencana muncul di hati Feng Hao. Jika kamu tidak ingin melepaskan guabadi di tubuhmu, atau menemukan adikmu, aku bisa pergi. Feng Hao berbicara dengan nada acuh-ta'acuh. Jelas, dia tidak lagi cemas. Karena pihak lain ingin bermain trik, maka dia akan ikut serta. Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, ekspresi penguasa kota-kota awan melayang berubah. Faktanya, dia bahkan secara samar-samar mengungkapkan niat membunuh saat dia diam-diam menatap Feng Hao. Jangan menatapku seperti itu. Kamu harus tahu bahwa bukan aku yang menculik adikmu. Melihat ekspresinya, Feng Hao terkekeh. Benar saja, tebakannya benar. Dia masih ingin mempermainkannya, tapi dia tidak cukup berkualitas. Kamu menang. Sesaat kemudian, ekspresi penguasa kota drifting Cloud City akhirnya meredah saat dia berbicara dengan nada acuh-ta'acuh. Meskipun dia masih sedikit tidak yakin, semua yang dikatakan Feng Hao telah mencapai titik lemahnya. Feng Hao menyeringai saat mendengar ini. Dia mengalihkan pandangannya kesekeliling dan berkata, masih ada satu orang lagi. Orang yang menguping kediaman wakil komandan bersamaku malam ini. Tingkat kultivasinya tidak lemah, jadi dia seharusnya bukan siapa-siapa. Dia adik perempuanku, tapi dia tidak sabar untuk membunuhmu sekarang. Apa kamu yakin ingin bertemu dengannya? Penguasa kota drifting Cloud City menutup mulutnya saat dia terkekeh. Dia memahami dengan jelas apa yang terjadi di kediaman wakil komandan malam ini. Melihat ekspresinya, Feng Hao dalam hati berteriak. Benar saja, itu adalah salah satu dari orang-orangnya. Meskipun dia telah menebak bahwa wanita misterius itu adalah penguasa kota itu sendiri, kata-kata Le Huang telah membalikkan dugaannya. Namun, dia tetap percaya bahwa wanita itu pasti salah satu dari rakyat penguasa kota. Kalau begitu lupakan saja, mari kita mulai bisnisnya. Feng Hao tersenyum canggung. Dia sedikit terdiam ketika mengingat bahwa dia telah menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya dia sentuh. Kamu bisa memanggilku Yunyan. Apakah kamu di sini untuk mewakili dirimu sendiri, atau kamu di sini untuk mewakili puncak Ling Xiao? Wanita berpakaian mewah itu tersenyum tipis dan berkata, Yunyan, nama yang bagus sekali. Feng Hao tertawa dan berkata dengan serius, keduanya, tapi terserah kamu apa yang kamu pikirkan. Lagi pula, sampai batas tertentu, apa yang saya katakan secara alami mewakili puncak Ling Xiao? Feng Hao tidak berbohong. Apapun yang melibatkan dewa pasti ada hubungannya dengan dia. Karena Lehuang bersamanya, sepertinya skema kota awan melayang kali ini melibatkan Lehuang. Dalam keadaan seperti itu, Feng Hao bisa dikatakan mewakili Lehuang. Karena Lehuang adalah tuan muda kedua dari puncak Ling Xiao, dia secara alami dapat mewakili puncak Ling Xiao juga. Oh, apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Kamu menghabiskan begitu banyak usaha untuk pergi ke tempat wakil komandan dan sekarang kamu di sini. Kamu benar-benar orang yang sibuk. Yunyan terkeke saat dia melihat Feng Hao dengan ekspresi mengejek. Aku tidak bisa menahannya. Ini melibatkan dewa. Feng Hao mengangkat bahunya. Namun, dia menyadari saat kata, Sian, muncul, wajah Yunyan juga menjadi gelap. Immortal, kamu pasti mendapat informasi setelah meninggalkan tempat wakil komandan. Yunyan ragu-ragu. Dia tidak yakin seberapa banyak yang diketahui Feng Hao, jadi dia tidak berani berbicara gegabuh. Semua yang kamu tahu, aku tahu. Feng Hao memiliki ekspresi misterius saat dia tersenyum. Jika itu masalahnya, maka tidak perlu menyembunyikan sesuatu dari satu sama lain. Kami dapat membantumu menghilangkan kutukan dan bahkan menemukan adikmu. Mendengar kata-kata Feng Hao, mata Yun Sui membelalak. Dia tidak berpikir Feng Hao akan begitu langsung dan langsung menyatakan kondisi seperti itu. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Jelas sekali bahwa Yunyan tidak cukup naif untuk berpikir bahwa Feng Hao akan membantunya dengan mudah. Bagaimanapun, dia sekarang bersekongkol dengan dewa. Jika orang-orang di puncak Ling Xiao mengetahui hal ini, dia tidak akan punya tempat tujuan. Sekutu, Feng Hao berkata dengan acuh tak acuh. Dia menatap lurus ke arah Yunyan dan berkata, saya tahu betul bahwa para dewa sedang berhubungan dengan Anda. Terlebih lagi, mereka sepertinya ingin Anda melakukan sesuatu yang merugikan permaisuri Le. Saya dapat melihat bahwa bukan Anda tidak menginginkannya. Keh, ini juga alasan aku datang mencarimu. Yunyan terdiam. Bukan karena dia tidak mempercayai Feng Hao, tapi dia merasa sulit untuk percaya bahwa Le Huang akan memilih untuk bekerja sama dengannya dalam situasi seperti ini. Kita harus tahu bahwa pada saat ini, perang antara dua faksi besar dan para dewa sudah dekat. Begitu berita tentang dia berkolusi dengan dewa menyebar, pasti tidak akan ada tempat baginya untuk bersembunyi di seluruh benua penglai. 2720 Bagaimana? Feng Hao tersenyum, kami akan menjadi sekutu. Kami akan membiarkan masa lalu berlalu. Selain itu, kami akan menemukan seseorang untuk menghilangkan Gu Abadi di tubuh Anda. Kami juga akan menemukan seseorang untuk membantu Anda menemukan saudara perempuan Anda. Bagi Yunyan, kondisi Feng Hao sangat menggiurkan. Dia tidak mengkhawatirkan Gu Abadi di tubuhnya. Yang paling dia khawatirkan adalah keberadaan saudara perempuannya. Yunyan memikirkannya sejenak dan berkata, Apa yang kamu ingin aku lakukan? Ceritakan padaku tentang Sian. Feng Hao ragu-ragu sejenak. Dia tidak memahami situasinya dan tidak berani mengambil keputusan gegabuh. Dia hanya bisa mengambil langkah mundur dan memahami situasi Sian terlebih dahulu. Sian, seseorang dengan identitas terpilih berada di kota Awan Melayang. Selain itu, mereka tampaknya berencana untuk berurusan denganmu dan Kaisar Le. Mereka sudah tahu bahwa kalian berdua berada di kota Awan Melayang. Yunyan mengangkat bahunya. Chun Suan. Feng Hao tertegun sejenak. Kali ini, yang abadi sebenarnya adalah Chun Suan. Seperti kata pepatah, musuh tidak akan bertemu kecuali mereka bertemu. Memikirkan hal ini, Feng Hao tidak bisa menahan bibirnya dan menunjukkan ekspresi lucu. Apa? Kamu kenal dia? Melihat ekspresi Feng Hao, Yunyan pun terkejut. Dia melirik Feng Hao dan berkata, Dialah yang menculik adikku dan menanam gu abadi di tubuhku. Kamu tidak tahu di mana dia sekarang? Feng Hao juga bertanya. Dia juga agak terkejut dengan penampilan Chun Suan. Namun, niat membunuh langsung muncul dalam hatinya. Kali ini, tidak akan ada kesempatan bagus bagi Chun Suan untuk melarikan diri sekali lagi. Dia sangat berhati-hati dengan keberadaannya. Saya telah mencoba melacaknya sebelumnya, tetapi saya gagal. Namun, yang perlu diperhatikan adalah dia juga berada di kota Awan Melayang. Yunyan ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata perlahan. Untung dia ada di sini. Aku khawatir dia tidak ada di sini. Feng Hao menyeringai. Kali ini, dia akan membalas dendam dengan Chun Suan. Kamu harusnya tahu bahwa Sian sedang bersiap untuk menyerangmu. Apakah kamu punya tindakan balasan? Yunyan mengerutkan kening dan berkata. Setelah berbicara begitu lama, Feng Hao belum mengatakan sesuatu yang berguna. Hal ini membuatnya sedikit cemas. Sebuah tindakan balasan, iya. Feng Hao menggaruk bagian belakang kepalanya. Agak sulit baginya memikirkan rencana untuk menghadapinya dalam waktu sesingkat itu. Segera, dia hanya bisa terkekeh dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Jika mereka ingin datang, biarkan mereka datang. Terhadap sikap Feng Hao, Yunyan terdiam. Bagaimana dia bisa mempercayai orang seperti ini? Tiba-tiba, dia merasa Feng Hao sedikit tidak bisa diandalkan. Segera, nada suara Yunyan berubah dingin saat dia berkata, berdasarkan apa yang aku tahu, tingkat keabadian akan segera tiba. Jika kamu tidak memiliki rencana untuk menghadapinya, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Jelas, perkataan Yunyan secara tidak langsung berarti bahwa kali ini, jika Feng Hao dan Lehuang tidak mampu menghadapi yang abadi, maka Yunyan tidak akan mengakui keberadaan aliansi ini. Jangan khawatir, karena mereka ingin menyerangku, tentu saja aku akan mengambil langkah pertama. Feng Hao menyeringai. Di dalam hatinya, dia secara bertahap membentuk sebuah rencana. Serang terlebih dahulu dan menangkan. Jika dia bisa menemukan keberadaan Chun Suan, maka Feng Hao dan yang lainnya akan bisa mengambil inisiatif. Chun Suan berada di Drifting Cloud City, tapi dia tidak muncul. Ini tidak sesuai dengan kepribadiannya. Namun, ini juga berarti tidak banyak ahli di sekitar Chun Suan saat ini. Itu sebabnya Chun Suan tidak berani mengekspos dirinya sendiri. Justru karena inilah Chun Suan menyembunyikan keberadaannya secara menyeluruh. Dia takut seseorang akan mengetahui keberadaannya, dan jika itu terjadi, Permaisuri Le, yang juga berada di Smokey Cloud City, akan mengetahuinya. Jika itu terjadi, situasinya malah akan menjadi lebih buruk. Kamu harus mengambil langkah pertama. Yun Yan ragu-ragu sejenak. Dia menatap Feng Hao dengan tidak percaya, seolah dia sedang melihat monster. Kenapa tidak? Tapi saat ini, kita harus mencari cara untuk mengetahui keberadaannya. Dengan cara ini, kita juga bisa menyelamatkan adikmu. Feng Hao mengangkat bahunya. Saya tidak bisa membantu banyak mengenai keberadaannya. Kata Yun Yan tak berdaya. Akan lebih baik jika dia bisa menyelamatkan adiknya. Namun, prasyaratnya adalah dia tidak dapat menemukan keberadaan Chun Suan. Tidak apa-apa. Aku mengenal Chun Suan lebih baik dari siapapun. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Dia yakin bisa menemukan Chun Suan, tapi dia tidak yakin apakah dia punya cukup waktu. Jika kamu yakin, maka aku bisa menunda Chun Suan sebentar. Bahkan jika seorang ahli imortal muncul, aku bisa menunda mereka sekitar satu hari. Meskipun Yun Yan tidak begitu percaya dengan apa yang dikatakan Feng Hao, karena dia telah memilih untuk menjadi sekutunya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Satu hari sudah lebih dari cukup. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Kemudian, dia melihat sekeliling dan berkata, kalau begitu, biarkan saja. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk saat ini. Aku akan bergegas dan mencari keberadaan Chun Suan. Setelah Feng Hao selesai berbicara, dia bersiap untuk pergi. Bagaimanapun, dia harus segera kembali ke penginapan dan berdiskusi dengan Kaisar Le tentang cara menemukan keberadaan Chun Suan sesegera mungkin. Kamu boleh pergi. Para penjaga di sini seharusnya tidak menjadi ancaman besar bagimu. Yun Yan juga melambaikan tangannya. Feng Hao terkeke dan sekali lagi berubah menjadi bayangan saat dia pergi melalui jendela. Setelah melihat Feng Hao pergi, Yun Yan terdiam beberapa saat. Lalu, dia tiba-tiba berkata, apakah menurutmu kata-katanya bisa dipercaya? Melihatnya seperti ini, Yun Yan sepertinya bergumam pada dirinya sendiri. Namun, segera setelah itu, riak muncul di ruang dalam ruang belajar dan sosok hitam sekali lagi muncul. Jika Feng Hao ada di sini, dia pasti akan mengenalinya. Saya tidak yakin. Namun, dia memberi saya perasaan bahwa dia tidak terduga. Jika dia berkata demikian, maka dia pasti memiliki keyakinan di dalam hatinya. Mengapa kita tidak duduk saja dan menunggu hasilnya? Wanita itu berkata dengan santai. Ya, ku harap begitu. Kali ini, jika dia benar-benar bisa menyelamatkan adikku, maka aku akan sepenuhnya bergabung dengan puncak Ling Xiao. Jika itu terjadi, mustahil bagiku untuk keluar dari kekacauan ini. Yun Yan tersenyum pahit. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.